Ini dia penampakannya di gunung Pandayang yang ada di Garut, ini sudah kawah 2002. Kawahnya tidak kawah ini, kuningnya pagi ini cukup cerah, semoga cerah semoga selesai. Baik, keren, semangat. Semangat, semangat. Semoga lanjut nih, baru banyak sedaksi. Terima kasih banyak banget ini yang mau mendaki di gunung Pandayan. Ini teman-teman saya ini dari Jakarta, kita ada berempat. Ini teman lama dari Ciamis, ketemu lagi setelah lama jalan bareng ya. Gara-gara Covid, keren banget guys. Pokoknya datang dari sini. Pandayan setinggi 2665 mdpl, ada di Garut. Katanya panjangnya ini ya, sampai 70 km ya. Kalian aja, takutnya tak habis. Guys, batu yang curung. Katanya penuh. Katanya panjang, kan. Katanya panjang. Katanya panjang sampai 60 km ya. Katanya panjang, kan. Katanya panjang di atas. Katanya panjang. Katanya panjang juga 10. jam sepuluhan keren banget guys teman-teman saya guys mereka udah naik ke atas mau cek bisa sampai disini ke atas udah gak bisa cek lagi jadi ini menuju ke atas menuju ke bawah menuju turun tadi ke base camp ini tapi di bawah juga kabut sudah turun ada rombongan lagi naik kayaknya banyak ada dua priman orang ada cewek ada cowok emang kalau jalan kalau ada cewek itu bikin semangat ya apa ya tuh udah alaminya ya lagi ada yang cantik mamamian itu pekat banget asapnya ya yang putih gitu bagus terus manjak ke atas tuh tempatnya keren banget guys kita lanjut terus setelah-setelah sebentar kita terus mendaki sekarang menuju apa namanya taman mati apa hutan mati oh hutan mati menuju hutan mati tapi disini keren banget nih luar biasa selamat menikmati ini dia sumber kawahnya masih kedengaran suara shhh seperti itu nih sumber kawahnya warna kuning bau berlihat sekali sih rasa saya harus cepat karena menurut saya kurang sehat ya ada yang naik motor kemudian bisa motor disini bisa menguncakatannya bayarnya seratus-empat cewek-cewek yang mungkin ini mendek tapi kurang mau untuk tercapai mereka yang naik motor ini guys pemandangannya berkabun tapi memang ini dari belerangnya juga menurun setelah tadi melewati tebing yang curam sebelah kanan dan sebelah kiri bukit atau seperti tembok ini nyalanya menurun menuju hutan mati eh belum pondok salada dimana akan berencana ngecam sementara waktu sekarang menunjukkan pukul 10 kurang 10 jadi masih cukup pagi guys ini jalannya menurun pohon-pohonnya seperti menghitung ya seperti gosong tapi sebenarnya masih ada daunnya di atas tuh ini jalannya agak licin kayaknya udah licin jadi harus hati-hati nih pohonnya seperti ini guys wah keren banget guys ini jalannya ini udah cukup rapi jalannya jadi buat pemula ini asik banget sini yang kita lihat cukup santai jalannya enggak sampai mungkin dua jam atau tiga jam dan sampai di atas nih lihat pohonnya nih guys aduh dari duanya guys seperti rumput seperti tamar rumput tidak begitu luas tetapi cukup hijau dan subur sekali jadi cantik dia pemandangan yang cakep cakepnya tidak bisa bisa guys cakep banget aduh Aduh memang gunung itu hampir setiap gunung mempunyai keunikan mempunyai pemandangannya sendiri tidak sama dengan yang lain saya belum pernah mendaki sebuah gunung yang sepertinya tidak cakep tapi cakep semua pemandangannya cukup landai ya jalannya cukup landai jadi bagi pemula menurut saya ini cukup bagus buat keluarga tidak terlalu capek tapi pemandangannya dapat semua pemandangannya kena semua gunung ya iya air ya kawah ya juga nah jadi ini cukup biasa ternyata di sini udah ada khas jembatan yang dibangun nih jembatan dan cukup bagus menurut saya cukup cukup keren banget nih wawah pada sungai nya Oke sekarang di belakang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa